Siapa Delano Ladan penyerang jebolan Feyenoord yang bermimpi bela timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia, Delano Ladan menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram AdFootball Indonesia. Meski begitu, respons Ladan masih simpang siur. Namun kini keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor. Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erik Thohir. Ladan bahkan meminta Erik agar segera merespons pesan tersebut. Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya. Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda, Feyenoord Rotterdam, dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan T.O.P.O.S. di Liga 2 Belanda. Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah kelasemen, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak satu gol dalam sembilan penampilannya bersama T.O.P.O.S. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela timnas Belanda dalam kelompok umur. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karier sepakbolanya di Akademi Feyenoord pada 2006 hingga 2011 lalu, ia menyeberang ke sejumlah tim seperti H.A.Glandia dan terakhir Ado Den Haag. Karier profesionalnya pun dimulai di Ado Den Haag namun, ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol. Ladan lantas dipinjamkan ke T.O.P.O.S. lalu diangkut secara gratis oleh S.C.Cambu Ur. Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 asis dari 26 penampilan. Sayangnya Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir, ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh T.O.P.O.S. kali ini secara permanen. Butuh striker PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional Ronnie Panggemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht oleh Romanyi pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia bertanding pada September mendatang. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Shintai Yong itu. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Dari hasil komunikasinya dengan ketua badan tim nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di tim nasi Indonesia. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan tim nasi Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya saat ini pemain andalan Shintai Yong di lini serang, Rafael Struik bukanlah pemain nomor 9 murni. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan STY ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi. Penyerang utama Liga Jerman gabung tim nasi Indonesia, PSSI pastikan bukan oleh Romanyi dari Belanda. PSSI beralih melirik pemain utama Liga Jerman bernama Philipp Tietz. Tadinya oleh Romanyi dari Belanda diharapkan PSSI dapat bergabung tim nasi Indonesia memperkuat kualifikasi Piala Dunia. Oleh Romanyi masih membutuhkan waktu untuk meminta persetujuan keluarganya di Belanda. PSSI berusaha mendapatkan Philipp Tietz dapat bergabung tim nasi Indonesia memperkuat persiapan pertandingan Piala Dunia. Pelatih tim nasi Indonesia Shintai Yong membutuhkan pemain grade A untuk mengisi lini depan tim nasi Indonesia. Tim nasi Indonesia masih kekurangan sekuat memperkuat penyerangan. Philipp Tietz bermain di Bundesliga Jerman Klub FC Augsburg. Mengenal Jenson Salt, pernah masuk radar Fabrizio Romano dan diinginkan Shintai Yong bela tim nasi Indonesia. Nama Jenson Salt mencuat sebagai pemain yang diinginkan Shintai Yong untuk membela tim nasi Indonesia. Yang menarik dari Jenson Salt, dia pernah masuk dalam radar transfer Fabrizio Romano. Wacana naturalisasi pemain untuk tim nasi Indonesia kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Lalu belakangan muncul nama Jenson Salt. Pemain 20 tahun itu disebut oleh ex-anggota ex-COP SSI Hassani Ablugani sebagai sosok yang sangat diinginkan Shintai Yong untuk membela tim nasi Indonesia. Lantas siapa sih Jenson Salt? Jenson Salt diketahui punya keturunan Indonesia dari kakeknya. Kabar yang beredar kakek Jenson Salt berasal dari Ambon. Namun belum ada konfirmasi resmi soal kabar itu. Awalnya Shintai Yong ingin Jenson Salt masuk dalam skuad tim nasi Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Selain Jenson Salt, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hübner yang ingin dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20. Indonesia kemudian batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Proses naturalisasi Ivar Jenner tetap berjalan. Sedangkan sejak awal Jenson Salt belum bersedia untuk membela tim nasi Indonesia. Saat bergabung dengan tim kelompok usia NAC Nijmegen. Setelah itu dia pindah ke PSV Innoven, salah satu klub elit di Belanda. Jenson Salt tampil cukup menonjol bersama PSV. Setelah performa apik yang ditampilkan, Sunderland membuat penawaran transfer untuk Jenson Salt. Dia dibeli dengan harga 2 juta pada awal musim 2023. Harga yang cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi championship kasta kedua di Inggris. Fabrizio Romano tentu bukan nama asing lagi. Jurnalis asal Italia itu acap kali memberi informasi transfer pemain-pemain penting. Nah, Romano pernah memantau saga transfer Jenson Salt. Romano dua kali membuat cuitan tentang Jenson Salt di akun Twitter miliknya. Romano menyebut Jenson Salt sempat diminati Burleigh yang bermain di Premier League. Namun tawaran Burleigh dengan nilai 1 juta dengan add-ons semilai 1 juta ditolak oleh kumbu PSV. Nama Antoni Matus Dos Santos mendadak jadi perbincangan seiring beredar rumor masih memiliki keturunan dan akan menjalani naturalisasi ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum diketahui awal mula munculnya nama Antoni Santos yang dikabarkan akan menjalani naturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Dari beberapa sumber media sosial Antoni Santos dikaitkan dengan Ketua Umum PSSI, Eric Thohir yang gerak cepat demi naturalisasi Antoni Santos. Apalagi disebutkan bahwa Antoni Santos adalah keturunan dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kemudian dikaitkan juga dengan kabar terbaru bahwa Antoni sudah dicoret dari Tim Nasional Brasil karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut membuat Antoni tidak lagi dipanggil di Tim Nasional baik di Copa Amerika 2024 dan Piala Dunia 2026 mendatang. Saking ramainya rumor tersebut membuat pengamat sepak bola, Roni pengemanan angkat bicara dan menyampaikan penjelasan. Menurut Bung Ropan, informasi yang didapat dari Ketua Umum PSSI, Eric Thohir memang ada beberapa pemain menjadi target untuk naturalisasi. Para pemain tersebut dibidik untuk memperkuat Tim Nas Indonesia yang berlagak di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Namun, khusus mengenai Antoni Bung Ropan, sapaan akrabnya. Meminta masyarakat mengabaikan informasi tersebut soal Antoni Bung Ropan tidak membeberkan bahwa Antoni akan naturalisasi. Dia juga mengklarifikasi mengenai rumor bahwa Antoni adalah keturunan Indonesia karena hal tersebut tidak benar. Mengenai PSSI sedang mencari tambahan pemain naturalisasi, Bung Ropan membeberkan. Tetapi belum diketahui siapa yang akan didatangkan. Oleh karena itu, dalam konteks Tim Nas Indonesia, Bung Ropan menyarankan masyarakat lebih baik untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kendati demikian, Bung Ropan juga mengingatkan PSSI bahwa waktu terus berjalan tentu harus secepatnya memastikan komposisi sekuat. Kendati demikian, langkah ini memang tidak mudah karena harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Soal Antoni Bung Ropan meminta masyarakat tidak percaya dengan rumor tersebut. Mannhoff dinaturalisasi, Tim Nas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa. Potensi yang dimiliki milian Mannhoff sangat dibutuhkan oleh Tim Nas Indonesia. Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di liga-liga top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan Tim Nas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan Tim serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Keuntungan naturalisasi milian Mannhoff Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan baik dari segi teknis maupun mentalitas. Mannhoff juga memiliki fleksibilitas posisi sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi pelatih Shin Taeyong. Dengan kemampuan serba bisanya Mannhoff bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Tantangan dalam proses naturalisasi Namun proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Selain persyaratan administratif Mannhoff juga perlu menunjukkan komitmen kuat untuk bermain bagi Tim Nas Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal formalitas tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda dan berjuang bersama dalam kompetisi internasional. Mengingat pengalamannya yang luas di Eropa, Mannhoff perlu memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan baik dalam tim dan kultur sepak bola Indonesia. Tidak bisa menutup mata kondisi saat ini Tim Nas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Dulu setiap Tim Nas Indonesia tampil selalu kalah. Tim Nas Indonesia menjadi ejekan Tim Nas lain. Sejak PSSI dipimpin Erik Thohir, pelatih Tim Nas Indonesia dipimpin Sintai Yang. Tim Nas Indonesia mengalami kemajuan. Tim Nas Indonesia berhasil berada pada juara 4 Piala Asia. Uniknya, Indonesia kalaupun kalah bertanding jumlah kebobolan tidak terlalu besar. DI bawah asuhan Sintai Yang, Tim Nas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam, Australia, maupun Tim Nas hebat lainnya. Kemajuan sepak bola Indonesia mengejutkan dunia. Banyak pengamat sepak bola ingin mendengar langsung tips sukses sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erik Thohir didaulat menjadi pembicara pada pertemuan anggota FIFA. Erik Thohir dengan tegas kami Indonesia adalah raksasa sedang tidur. Sepak bola Indonesia adalah olahraga nomor satu di Indonesia. Keberhasilan sepak bola Indonesia karena pemerintah dan PSSI bersinergi membuat program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Erik Thohir juga ada pemikiran out of the box. Sepak bola tidak bisa mengandalkan tim, sepak bola mengandalkan mental pemain. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!